Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Reloadcom Kali ini kami ada stok laptop terbaru lagi Yaitu dari Asus ROG Flow X16 Ya 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 X16 Biasanya kami banyak stok itu X13 atau Z13 Kali ini kita masuk nih yang stok ROG Flow X16 Kita lihat aja ya Fitur-fiturnya secara kasat mata Yang tertempel di stiker bawaannya Dia ada convertible design jelas Karena ROG Flow ini dia touchscreen Bisa dilipat 360 derajat Bisa jadi tablet mode Bisa jadi 10 mode atau stand mode Support ROG XG Mobile tentunya Karena ini khas ciri khasnya ROG Flow Jadi kalian bisa colok external GPU Kalau memang internal GPU nya kurang kencang Sebenarnya sudah kencang sih Karena ini sudah pakai RT3060 Dengan TGP 125 Watt Biasanya ROG Flow ini Cuman TGP nya rendah bro Cuman ada di 60 atau 50 Watt Ini di 125 Which is bener-bener hampir 2 kali lipatnya Ini peningkatan yang signifikan ya Dari ROG Flow ya RAM nya jelas sudah DDR5 4800 MHz Kecepatannya kencang banget Untuk multitasking gak usah diragukan Dia sudah support MUX switch Jadi dia akan meng-switch Dari kated GPU ke internal GPU Bila mana tidak dibutuhkan pada penggunaannya Baterai 90 WH gede banget Tentunya baterai awet banget Gak ada kompromi ya Karena ini laptop yang ditujukan memang untuk mobile Pendinginan sesuai Standard house yang lain Dia pakai liquid metal thermal compound Jadi bener-bener ngademin laptop kalian banget Untuk kerja berat Seperti rendering atau gaming berat Ini sudah support Dolby Vision Atmos Jadi ini sudah mantep banget suaranya Wifi 6E Sampai 6 GHz Dan Yang fitur terbaru dari ROG Yaitu layarnya sudah ROG Nebula Display Ya sudah QHD 165Hz Dengan respon times 3 Millisecond Dan 500 nits brightnessnya Dengan coverage DCP3 100% Pantun validated dengan teknologi Adaptive Sync Dan didukung Dolby Vision HDR Tentunya untuk menonton Ataupun nonton Apapun lah ya yang kalian suka Nonton film Mau gaming Bener-bener serasa di bioskop bro Oke Kita langsung buka aja yuk Nah ini laptop ini bisa gak ya dibuka Pakai satu jari Laptop mahal Biasanya bisa Yang gak boleh keangkat bawahnya ya Wow Dengan mudah tentunya ya ROG Flow X16 Oke kita langsung nyalakan aja By the way tombol power ada disini ya guys ya Kita pencet tombol powernya Oke Kita tunggu Wow Sekarang yang pertama Yang pertama paling keliatan ini adalah Ini nya ya Keyboard nya ya Jelas keyboard nya ini Dia sudah RGB Bukan cuman One tone yang cuman putih ya Ini sudah RGB Bisa kalian Setting sendiri tentunya Oke 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 ROG Flow kali ini yang kita dapatkan Dia memiliki spesifikasi Processor AMD Ryzen 7 6800HS series Dengan 16 CPU RAM 16GB dual channel Dengan dedicated GPU Dia punya NVIDIA GeForce 3060 125W TGP nya ya Let's check it out ya TGP nya ya By the way ini Touchscreen ya Tapi aku males Nyentuh-nyentuh Khawatir kotor Sudah dibersihin laptopnya soalnya Ini dia 125W Kalian cek sendiri ya Maximum graphics powernya Kenceng banget tentunya ya 125W itu Hmm Untuk laptop setipis ini 125W Itu bener-bener Hmm Kencang sih menurutku sih Oke Kemudian Untuk selanjutnya Kita cek Apanya lagi Hmm Layar Layarnya ini seperti yang saya sebutkan tadi Sudah 160 Sudah ROG Nebula display Jadi udah dia Resolusinya 2K Ya Resolusi 2K Kemudian dia juga sudah 165Hz 3ms Pantuan federated 100% SRGB Wah kecepatan gak Gue ngomong ya Nah Nih Dia udah 2K ya 2K Kemudian 165Hz Ya Ini kalau On battery power Pasti dia akan switching Untuk menghemat baterai Dia ke 60 Kalau power kecolak Ke 165 Gitu SSD 1TB Ini Bener-bener lega banget Untuk nyimpen-nyimpen file-file kalian Ya Kemudian Kondisi fisik Boleh Kondisi fisik Ini aku bilang Masih 99,999% Like new Guys Oke Kita cek aja langsung ya Dari area palm rest Ke keyboard Kalian bisa lihat sendiri Tidak ada lecet Dan crack Ataupun lain Sebagainya Di laptop ini Kita pastikan itu semua Jadi ini laptop Bener-bener Like new Ya Dari samping Ya Port ROGXG Mobile-nya Sini ya Kalian bisa lihat ya Type C HDMI Charger Ada port jack 3,5 inch Oke Ini tombol power USB Ada card reader slotnya juga Oke Belakangnya boleh Oke Ini belakangnya Juga masih mulus banget Fence-nya Ini dari ujung ke ujung Dia ada X-house ya Dari samping Dia juga ada exhaust-nya Jadi airflow-nya ini Bener-bener bisa maksimal banget Ya Untuk kemulusan belakang Seperti ini Mulus banget Nggak ada lecet Atau lain sebagainya Dengan foam yang tipis banget Kayak gini Bisa touchscreen Bisa convertible to laptop Dengan spesifikasi yang seperti ini Harga baru saat ini Ini dijual Kalau aku cek Di angka 35 juta Kurang serupiah Ya guys Jadi Tentunya itu yang versi garansi resmi Kalian harus lebih teliti lagi Karena ada versi garansi distribusi Twitter dan resmi Ini yang saya punya ini Garansi resmi tentunya Dengan garansi setahun pertama Asus VIP perfect warranty Kalau kalian ada case kejadian layar pecah Dan lain sebagainya Bisa klaim 100% Tanpa biaya tambahan Ke Asus Service Center Di seluruh Indonesia Jadi nggak ada Khawatir lagi Oke Kemudian untuk Oh iya Masa pakenya bang Udah dipake berapa lama nih Kok masih mulus banget gitu kan Kita cek aja yuk On time realnya laptop ini Ada di 5 hari dan 15 jam Artinya ini laptop cuman Keseluruhan Hidupnya cuman 5 jam doang Jadi bener-bener cuman dipake Sebentar aja Sama yang punya Abis itu mungkin bosen Dan lain sebagainya Btw ini kameranya sudah Support Windows Hello ya Ada infrarednya Jadi bisa face recognition kalian Untuk login Nggak perlu lagi ketik-ketik password Nggak perlu susah-susah ketik password Kalian tinggal nongol di depan layar Otomatis kalian Langsung login ke Windowsnya Oke Kemudian untuk kesehatan baterai bang Baterainya masih hawat Berapa lama Blah-blah-blah Oke Kita cek aja Kesehatan baterainya Standar kita ambil laptop Toleransi kita Wear level di bawah 25% Kita cek aja Disini Supaya teman-teman juga khawatir Wear level Baterainya Ada di Berapa nih Tunggu fokus 8,4% aja guys 8,4% doang Jadi bener-bener masih Awet banget sih Baterainya Ya Baik kita lanjutkan Seperti inilah Kurang lebih Kalau dijadikan 10 mode Ya Jadi ini bisa Apa namanya Asik Nonton film Ya Ini touchscreen Kemudian ada Stylus juga Dapet Oh kelengkapan Lupa Hampir lupa nih Kelengkapan Kelengkapan Jelas kalian Dapet laptopnya Ya Boxnya pasti Dapet Nih Boxnya Backpacknya Masih plastikan Dapet Dapet juga Dapet 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 Triangle Standnya Juga Masih ada Nih Complete Like new Dalam boxnya Dapet Buka Siap Nah Ini dia Dalam boxnya Ada tulisan Fordos Buder Buat siapa Siapa aja Yang berani Katanya Nah Disini Jelas charger Ya Kartu garansi Dan lain sebagainya Ada disini Kitab-kitab Tersimpan rapi Ya guys Jadi kalian Nggak usah khawatir Di garansi resmi Oke Oh iya By the way Bisa diperpanjang juga loh Baransinya Ya Sampai Apa Di Asus Service Center Juga bisa Sampai panjang-panjang Juga bisa Baransinya aman aja Oke Mungkin Itu dulu nih Bang Request bang Bisa jadiin tablet Bagaimana Tinggal dikinin aja guys Jadiin tablet Nah Jadi tablet ya Ya kan Nah Bisa juga jadi mode begini ya Ini mode Enak buat Kalau pas kalian Suka nonton film Ataupun ngapa-ngapain lah Terserah kalian sih Ya Oke Mungkin itu dulu Yang bisa di Upload disini Ya Bisa dibahas disini Udah jelas semua Garansi resmi Kelengkapan masih seperti baru Kondisi juga masih seperti baru Dipake cuman 5 harian doang 5 hari lebih 15 jam Tepatnya Ya Kemudian box-boxnya juga masih lengkap Touch Stylosnya juga masih lengkap Stylos tadi ada dalam box Harga barunya udah jelas Ya Oke Mungkin itu dulu Yang bisa aku Sampaikan di video kali ini ya Untuk harganya Kita langsung aja Belinya sih Di 35 juta kurang serupiah Kita jual di 25 setengah juta aja Hemat banyak ya guys ya Dapat laptop yang baru Nyala cuma 5 hari Full set seperti baru Oke mungkin itu dulu Kalau buat yang mau Check out Bisa Mampir langsung Di link di bawah Di deskripsi Ada Link Tokopedia Link Shopee Link Instagram Buat yang mau tanya-tanya dulu Boleh banget Silahkan Yang mau COD Ini juga bisa banget Ada di rumah Di Tangerang Selatan Atau di kantor Di Jakarta Selatan Untuk kirim-kirim Keluar pulau Luar kota Kita standarkan Untuk pasti pakai Packing kayu Supaya aman Ini barang mahal bro Jangan ambil resiko Mending nambah 50 ribuan 40 ribuan Packing kayu Tapi aman Sejahtera Sampai sana Oke Mungkin itu dulu Terima kasih semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ROG Flow X16 Onry.com